Pemirsa, kita telah bergabung bersama rekan Yola Duyanti di wilayah Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Halo Yola, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan proses evakuasi korban tanah longsor di sana? Selamat pagi, Bebi, dan juga Pemirsa. Memang pasca terjadinya gempa di kawasan Cianjur, Jawa Barat pada sering kemarin berkekuatan 5,6 magnitudo. Namun memang hingga hari ini masih gempa susulan memang masih berasa bahkan 1 menit sebelum ini memang masih terasa getaran di daerah Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Dan juga tadi hari ini memang tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama dengan Marinir TNI Angkatan Laut ini melakukan evakuasi di kampung yang berada di kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Memang melakukan evakuasi di sini dikarenakan memang masih ada beberapa warga yang memilih untuk tetap stay begitu di rumah mereka. Dan juga ini tepat di samping saya, Bebi dan juga Pemirsa, ini merupakan salah satu bangunan yang berdampak terhadap gempa tersebut. Ini mengalami kerusakan parah. Begitu ini adalah Bebi dan juga Pemirsa tampak depan dari salah satu rumah yang terdampak parah dari gempa yang melanda Cianjur, Jawa Barat pada Senin kemarin. Bahkan atapnya pun ini mengalami kerobohan yang cukup parah Bebi dan juga Pemirsa. Dan juga tadi menurut kesaksian dari pemilik rumah, ini saat kejadian sang istri memang berada tepat di dalam rumah, begitu bahkan sempat terjebak di dalam rumah dikarenakan pintu rumahnya terkunci dan tidak bisa keluar dari situ. Sehingga pemilik rumah ini mengalami ruka ringan dan segera dibawakan ke rumah sakit terdekat. Bebi dan juga Pemirsa memang selain melakukan evakuasi, tim gabungan dari BPBD bersama dengan marinir TNI Angkatan Laut ini memberikan bantuan berupa logistik dan juga makanan terhadap warga-warga yang masih berada di sini. Sehingga tadi juga kami memantau proses evakuasi masih terus dilakukan hingga nanti sore, tepatnya di pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga tadi kami memantau proses evakuasi, bahkan tim dari evakuasi ini menggendong warga yang berlanjut usia atau lansia dikarenakan memang warga di sini didominasi dengan lansia dan juga anak-anak. Sementara itu Bebi dan juga Pemirsa memang di sini menurut pengakuan dari warga sekitar tidak ada korban jiwa yang meninggal akibat gempa yang terjadi pada hari Senin kemarin. Namun memang ada tiga orang warga yang mengalami luka ringan dan segera dibawakan ke rumah sakit terdekat. Sementara itu Bebi. Ya, Yola selain ada tiga orang luka ringan apakah ada juga korban yang masih terisolasi sulit untuk dievakuasi di sana? Ya, Bebi dan juga Pemirsa memang melihat dari akses yang sulit untuk ke Kampung Ragon Kecamatan Warung Kondang ini sendiri dikarenakan memang aksesnya begitu sulit, dikarenakan memang lokasi berada tepat di atas bukit begitu hanya bisa diakses dengan kendaraan roda 2 saja. Bebi dan juga Pemirsa bahkan tadi ada beberapa lansia menurut pandangan kami bahwa ini dilakukan evakuasi karena sulitnya akses untuk mengungsi di posko yang berada tepat di bawah kampung mereka. Dikarenakan itu ada beberapa lansia yang digendong oleh Marinir TNI Angkatan Laut untuk dilakukan evakuasi Bebi. Terima kasih Yola Duyanti atas laporan Anda dari Warung Kondang Ciancur, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, salam kesehatan dan juga jaga keselamatan.